Kau tak pernah merasa Aku bukan dia Namun ya kau tak pernah merasa Menolak selanjutnya kini berlalu Kali-kali mu tak lagi berangku apiku Makin yang ku tiba Lanisnya orang lain yang punya Makin yang ku tiba Lanisnya orang lain yang punya Di hati Di hati malam punya aku padamu Sehingga Kau padahal ku tidak cinta Makin ku Selalu aku yang ada Tidakmu Tidakmu Tidak kau bagi aku Harusnya aku Kau padahal ku Sekarang dilunya Ku padahal ku Sekarang dilunya Ku padahal ku Terima kasih telah menonton! 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 Mata penyunggu hari kan, jalan bila bersama aku Janganlah berpuri, dunia akan memangis Karena dirimu ikut berpuri Kau telah dewasa Denai dirimu dengan sempurna Karena mengikarnya Lupa tak segalanya Layuan hampa menggoda Untuk penyunggu Seatnya kita berpisah Menangin hubungan yang indah Mata-mata kecil mumpamu Terperik rindu di bawamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Denai dirimu dengan sempurna Terima kasih 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 yuk bantu share juga temen-temen yuk biar seru biar rame performance by 96 record remix selamat menikmati takangkuanan sukimu bakau tael perasa hanku padamu miring ku barra adakah link salir ada di deskripsi ada ada link salir iya Oh baru 18 nih udah 20 yuk bantu dua-dua satu-dua 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 di deskripsi ada di musnah ya 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 Terima kasih. 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 Eh teman-teman semuanya dukung saya juga di Caster Hunt PMCC 2021 Kalian bisa langsung vote saya lewat link yang ada di deskripsi channel ini ya Youtube live stream ini Jadi kalian bisa langsung klik saja Terus untuk Sertifikat Kalian bisa langsung ke Instagram saya DM saya Kasih buke screenshot kalian Ostex 1, 2, dan 3 nya Nanti gue bikinin buat Sertifikat kalian ya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 oke kita masuk di game yang kedua kali ini untuk match pun match cream ya match cream yang mana kali ini kita masuk di game yang kedua untuk metmiramar metmiramar metmarimar hanya ada 73 player nih Kenapa nih Jadi kalau nggak salah ada sekitar 80-an apa gara-gara nggak dapat slot atau random atau gimana nih dari mereka langsung keluar kayaknya sih gitu ya harusnya biasanya gua paling males kalau misalkan udah main random mau scream mau klasikan juga udah males temen-temen Hai itu kenapa memang males Hai mungkin kalau misalkan diajak mabar sama ini sama temen juga mau nggak papa kalau sesuai ada temen dia juga yang random yang gua nggak kenal ya baru ya kan kenalan tapi kalau misalkan orang baru ya gua paling males kalau misalkan main random Hai gue lebih baik main solo-solo-solo squad boss oke dari 4im waduh ada 4im coy 4im 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 where are you 4im waduh udah rata ternyata NTN udah rata juga berarti udah ada dua tim yang dipulangkan ke Arlo by kali ini ya di daerah bawah juga ada satu player sepertinya bakalan dicari dengan bener-bener nomor oleh tim nomor 25 kita lihat dari tim nomor 19 sisa ada kraken kalinya ini mirip-mirip nama mapnya kraken hahaha hanya win waduh Winnie boss sama crossbow ini zonk banget sih dia nih bang 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 banggungan europé dunggung aan àduh satu player berasal di sini sedikit lebih nanti sudah langsung bang 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 dan min juga berhasil diamankan tapi dari tim JB7 juga berdekatan banget nih lagi dengan tim nomor 25 tadi ya tapi VAC tetap penok dan poin berikutnya juga kita bakal lihat dari VAC fakta ya Pak 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 keada dia bertemu dengan tim VCC yang berada seberang mereka juga kali ini Ubi dan juga m16 nya waduh ini baju season yang terbaru nih Pak enggak ada UC buat beli ini buat beli apa namanya tar 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 bah Tidak ada temennya katanya ada yang nggak bisa ini QR kodenya udah terus Oh ini ini ya kiri-kiri ini sebuah tandaan-tandaan adding di internet Hai terang dengan kiri Dinaобa oh kita harus terkiri pasuntuk Hey Bacar Oh terifikasi email Oh ini nih dah karya Gmail tar ya teman-teman ya Udah Terima kasih. 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 Ayo let's go teman-teman semuanya yang belum subscribe, yang belum follow, yang belum like, yang belum vote. Langsung vote saya di PMCC Keserhan, teman-teman semuanya kalian bisa langsung dukung di sana, linknya ada di deskripsi, kalian tinggal link, dan kalau teman-teman semuanya ingin ngasih mungkin rezekinya beberapa ya monggo, silahkan. Kalau ada, alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nah udah, udah bisa. Oke, dari tim nomor 2, ada babang IREX, ada babang IREX, ini mirip-mirip nama gue, IREX nih, IREX Gaming. Mau kasih rata. Mau kasih rata. Mau kasih rata. Mau kasih rata mukanya ya. Oke, terus bentar. Oke, ini dari tim nomor 3, ada tim 19, 4U ya. Ada Matsuko, North Face, North Face ya, Queen Buy, kemudian ada sekarang lagi banyak nama itu pakai buy-buy ya, ikutin si Yuhite Buy ini kayaknya. Oke, dan 6-9 Dinda, tapping menggunakan menu-nya, sepertinya connect dan berhasil mendapatkan knock, 1 player. Nama nggak berhasil di finish, tapi sayangnya Dinda juga terjadi trading knockdown di daerah Valdelmar. Fire trading harusnya cukup jauh, karena posisi 3 player mereka, yaitu dari VAC, posisinya jauh banget. Tapi kayaknya nih, ciwi-ciwi juga nih, dari namanya ketahuan kalau mereka itu cewek. Nah, kemudian dia, terus Miuboy. Ini cowok nih, cowok sendiri. Kalo ini kan udah yakin, 6-9 Dinda ya kan. Udah pasti cewek dia tuh. Aku bingung. Oke, berhasil di revive ternyata dari tim nomor 8. Dan sementara dari VCC, ada satu player kembali yang berada di daerah atas dan jauh banget posisi yang dia punyai kali ini. Tapi dari BK juga sudah mulai terkenalkan di daerah sisi yang berbeda, VAC kembali dapatkan VCC dan sementara VCC The Last Man Standing Area 51. Yang bakal menahan pergerakan dari tim nomor 8 yang berada di daerah Logron. Masih berhati-hati dan sementara VCC sudah mulai bakalan digunakan terlebih dahulu. Agar SP bar yang dia miliki tidak terlalu perih dan tidak terlalu menguras dari SP bar yang dia punyai. Kembali lagi full boosting yang langsung dilakukan. Bendex juga otomatis masih bisa worth it ya. Karena memang ini baru circle yang kedua. Bendex juga masih hori banget sih kalo misalkan pake di circle kayak gini. Tapi kalo misalkan udah masuk circle keempat, circle yang kelima yaudah. Goodbye kalo misalkan pake bandage. Dan spray sudah mulai terdengar disana menggunakan satu buah UMP nya kembali. Tapi BK player dilakukan oleh tim nomor 8. Kali ini sudah mulai komit menggunakan komit keempat player. Bahkan ada satu player disana head shoot. Satu player berhasil diamankan kali ini. Dan sementara di daerah bawah juga masih ada beberapa player. Yang bakalan coba untuk melakukan regroup position. Untuk menyelamatkan satu player mereka. Yaitu Nice. Sudah mencoba tepannya saja. Terlihat di dalam satu buah smoke. Tapi itu udah smoke yang cantik kali ini. Lagi-lagi berhasil mendapatkan dua player. Area 51. Bener-bener luar biasa. Dia berhasil mendapatkan dua player disementara di reloground. Masih bakalan dicari. Tapi backup line cukup jauh juga. Dari tim nomor 8. Bakalan menjaga angle-nya. Terlihat open banget sebenernya. Tapi sayangnya area tidak cukup kuat. Untuk menahan empat player yang dipunya. LTI nomor 8. Luar biasa. Lengkap dengan 4 player. Walaupun sebenernya tadi beberapa player mereka sempat untuk terpick up. Sempat untuk terkenal. Tapi syukurnya mereka masih bisa untuk survive. Mereka masih bisa untuk mencegah ketusunan dari tim mereka. Itu kalau misalnya kita bilang tusun. Ini udah nggak tusun sih. Karena bisa sebelah steam lho pak. Di circle yang kedua lho. Waduh ini barbar banget nih. Pada pasukan barbar semua nih kayaknya ya. Ini nggak serunya nih kalau fun match-nya kayak gini nih. Tapi serunya dia fight terus nih. Dan dari area bawah. Ada tim nomor 16 yang terlihat rotasi. Boleh menggunakan empurnya ke arah vehicle. Ke vehicle bukit. running shoot yang sangat pastinya baik banget. Roto. Oke so let's go temen-temen semuanya yang berada di live streaming. Langsung dukung saya juga. Di VMCC Kesterhan 2021. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi saya. Atau mungkin kalian ingin memberikan beberapa. Apa namanya. Rejeki-rejeki kalian mungkin bisa langsung ke Saweria saya. Saweria saya juga ada di deskripsi. Mau follow Instagram saya. Juga bisa ada di deskripsi. Dan kalau. Kalian dapat KWCD di game kali ini. Ataupun di game-game sebelumnya. Kalian bisa langsung. Minta. Sertifikatnya di deskripsi saya juga. Lewat. DM Instagram ya. Oke. Dan kita lihat. Ini namanya. Susah juga nih. Pasalian pak. Mana tuh. Kuat berapa tuh. Oh. Top 6 ternyata. Udah 6 poin kill loh dia lo dapatkan. Wow. Luar biasa sekali nih. Solo squad loh pak. Smoke kembali sudah mulai coba untuk di pop up. Dan sementara mengganti app mode ini. Kalau misalkan kita lemparkan net. Menggunakan app mode itu bakal lebih. Apa namanya. Akurasi itu lebih tinggi. Dan vision yang di darah depan kita itu juga bakal lebih fokus temen-temen. Sementara kali ini. Sudah mulai dijaga terdengar statement. Dengan spreader ke area dalam. Tapi. Tidak mendapatkan apapun. Kembalilah dicobot display. N90Z oksi kali ini. Masih bawang dijaga. Terlihat di daerah smoke kali ini. Terlihat di daerah smoke kali ini. Terlihat di daerah smoke kali ini. Terlihat di daerah smoke kembali dilakukan juga dari arah belakang. Ternyata. Posisinya dari 6. 90Z oksi kali ini. Masih dijaga. Kiri dan kanan di sana. Spreader kembali. Sudah di daerah. Ada sebelah kiri. Tapi sayangnya. Ngep. Udah di pulangkan ke arah lobby juga. 9 tim yang masih bertahan di game kali ini. Wow. Oke. Dan. Sementara kita buka. Dari. 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 Tim berapa nih. Lagi kita buka nih. Dari tim. JB. Seven. Yang kepisah kayaknya. Hanya satu player dia. Yang bermain di game kali ini. Dan. Terus. Kita buka lagi. Dari. N90. Oksi yang. Tersisa dua player juga. Circle yang ketiga. Sudah melakukan coba untuk berjalan. Tadi. Berhasil. Dia dapatkan last man standing. Dari tim nomor 6. Dan luar biasa banget ya. Di sisi yang kedua. Tadi amat aqueles yang ketiga. Tadi. Tadi amat. Tadi. Tadi amat. Di sisi yang ketiga. Oke tapi di sebelah kiri JB7 juga udah mulai tertek dan satu player mereka kembali dan masih bakalan coba untuk dijaga dari N9 Libran sementara Oxy juga sedang berlari mengambil area depan tapi di sisi area depan dia ada mocha serata yang dari nama saya ini udah mengerikan diangkat terlebih dahulu Wow Yap angkat lagi itu satu belaya lagi di bawah tuh itu mau diangkat lagi atau gimana kayaknya tadi enggak perlu diangkat sih udah bisa juga tinggal set up semua tapi mau coba-coba ya kan update baru kan kalau nggak dicoba juga kasihan rugi hahaha dan kita lihat kali ini dari tim nomor dua saya sudah melakukan sekarang nomor 18 disana masih dijaga dengan cukup baik tapi dari tim nomor 20 juga sudah melakukan pergerakan untuk masuk ke circle yang keempat kali ini Yap 30 layar yang tersisa ini menurut gua masih sedikit banget sih ya Hai kita bakal melihat dari Simon sudah mulai terkenalkan belum ada backup juga dilakukan oleh Wow ada bunyi Sawer Ria sepertinya ya Aduh terima kasih banget nih trader Kapuas hahaha terima kasih Bang Pajrin reading dari trading Kapuas nih udah ngasih lagi salirnya 100.000 waduh luar biasa Hai Mabang cuma bisa segini semoga sukses di caster amin ya robol alamin waduh luar biasa nih dari trader Kapuas dari Bang Pajrin ini perlu joget juga kah yang gini-gini gambar meranya yang joget-joget perlu kah guys ya perlu ga hahaha gua cari deh gua cari apa sih namanya lagunya sebon rigi-ge the 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 이게 hai 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 Makasih Bang Pajrin Makasih Bang Pajrin Trader kebuah Luar biasa Bang Pajrin Terima kasih banget Semoga sukses di dunia trader juga Bang Pajrin Nanti next Semoga bisa sejuta lagi ya Jangan tangguh-tangguh 100 ribu nanti besok-besok Satu juta Mau banget ya Padahal sobat percaya Akan ingin Kau nganamain riba Oke kita back to the game Teman-teman semuanya Kali ini dari tim nomor 4 Dengan posisi yang cukup baik Kali ini dari Bang Turbo juga Sepertinya juga masih stay Dengan cukup baik kali ini Juga masih bakal menjaga angle dia Maxi move juga Dengan coba untuk melakukan pergerakan Untuk masuk ke area circle Berikutnya Masih bakalan dicari Dengan cukup baik kali ini Dan sementara Oke Jangan ragu ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Oh baru baser ya hai 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 udah dapat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah 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 menonton! 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 Kita selesai. Yo, sebelas player lagi. Sebelas player lagi kita gaspol. Terima kasih telah menonton. 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 menurut gua ini tauntingnya luar biasa bikin emosi dan bikin gerget juga untuk layar yang di taunting pastinya ya bener-bener edan emang ya makin real aja layar musuh bisa diangkat-angkat kayak gitu dengan ceritanya lagi perang kok lagi ngangkat-ngangkat orang mau ngelamatin orang temen sendiri ternyata ya oke kita lihat pergerakan dari tim Ethan Tiwoyo yang cukup baik dari Fog dan sudah mulai terdengar tadi suara push-push-push ketanya dari Fog kita langsung coba untuk mantau juga kena push gagal maning dan setara pun buru janda sudah berhasil dilihat juga berhati-hati tapi satu player kembali bakal coba untuk turun Corki juga suruh kecepatan support beberapa player mereka yang sudah meleval terlebih dahulu dan sebentar terlihat disana pemburu jandang dapatkan satu player kembali tapi ini dia tetap pilih terlebih dahulu satu player tertaik down dan bahkan kali ini menggoceh pergerakan dari tim untuk puluh karena memang ada semua yang cukup baik menentukan yang kalian sangat-sangat kini kalau saat kalian mau melihat dengan enak itu pakai FVP mode jika menggunakan FVP itu bakal lebih terlihat di dalam satu player terlebih dahulu harusnya mengganti FVP mode juga kali ini tapi masih ada satu buah periode yang bisa dia gunakan yang sebenarnya dari oh my god memunggu satu player untuk giri pipe dari teman mereka agar pergerakan mereka nggak sia-sia ya dalam artian mereka memang nanti ternyata oh my god lagi masih ada dua player yang siap sedia untuk mendapatkan clear ke arah ke arah kembali kalian yang sudah makan coba untuk dicari kembali ini ini apa namanya caster free fire ini ini sudah mau terlihat kembali tapi di last main standingnya justru sudah dilunatakan dan retak sudah kali ini dari tim nomor 19 tadi dan tim nomor 10 berhasil mengamankan area dan sementara kita bakal berpindah ke arah tim iye dari tim nomor 24 satu player kill sudah berhasil diamankan ada upaya tapi posisi dari player tadi oh ini kayaknya tadi yang mereka tauntingnya yang mereka coba untuk gendong kali ini juga teman sendiri gendong pak aduh nyangkut atau gimana ceritanya sih ini bisa gitu kah lah 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 ini gimana ceritanya ini ini nyangkut kalau bertiga lho semua lihat yang dibawah juga nyangkut yang di atas juga lagi gendong ini emang enggak ini by one get two nih jadinya kayak gini dia gendong satu player terus ternyata satu player dia juga yang di bawah juga ikut keseret pak eh kalau misalkan dari loss juga ikut kesana terus nyangkut juga ini satu squad display satu klip aja udah rata dia ini ada lihat tes tidur ah udah lepas ya udah lepaskah masih nyangkutfi teman sih Tapi satu pelayar kayaknya nggak bisa di-revive lagi nih. Si Lady nih. Nih, nih, join, join dia. Satu pelayar nih. Oh, ditabrakin. Oke, pinter, pinter. Jadi naik. Satu naik vehicle. Oke, oke, oke. Bisa, bisa. Good idea. Pinter, 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 pinter. Oke, terus kita bakalan mantau pergerakan dari AB nih. Satu pelayar terkenalkan. Dan bahkan dua pelayar juga sudah mulai dikenalkan. Dengan rulesboy yang menjadi laskin sanding. Yang harusnya sulit sih untuk dirifatkan. Posisi dari rulesboy juga juga dikenalkan. Karena aku memberikan beberapa warning. Spray yang dilakukan oleh rulesboy. Warning area pastinya. Agar dari satu pelayar tadi yang coba untuk ngerasta. Tidak bakalan coba untuk lebih merapat ke arah. Dua pelayar mereka yang terkenalkan. Ada satu pelayar yang di-finish oleh River. Terbaik tapi masih ada backfire juga yang dilakukan oleh rulesboy. Kepalanya terlihat tapi justru helmet. Dari rulesboy yang terkena. Dan setengah SP bar juga mengurang. Otomatis tadi kemungkinan besar dua kali hit. Dari repnya. Dan sementara dua beberapa tiga pelayar dari tim nomor 14 juga cukup jauh posisinya. Sehingga ini masih bisa bakalan dijaga. Lalu blading out satu pelayar yang persis berada di depan dari River. Dan rulesboy juga gak bakal bisa untuk menyelamatkan satu pelayar ter-attackman kali ini. Kecuali dia bisa nge-clearing satu pelayar sekarang. Satu pelayar dari tim nomor 14. Ini keadaan yang cukup sulit untuk tim berapa dari tim nomor kita. Karena memang dia benar-benar udah mulai di-lock juga. Tapi wah FDX luksa. Oh ada tim yang berbeda. Kayaknya yang mereka lawan di area yang berbeda juga nih. Berarti mereka coba untuk nge-split cukup jauh. Dan Marvel juga disana sudah berlaku. Atau layar kembali bakal diberikan beberapa. Kasih tahu gila. Dia benar-benar memilih untuk kembali. Dia benar-benar lebih dahulu. Dia tahu. Kasihnya sekarang gak terlalu wakil. Tembak kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Di daerah tersebut. Oh waduhannya doain. Duh. Si paham dulu. Si paham dulu bos. Oke harus mau kembali mencoba untuk dilemparkan oleh rulesboy. Gak akan tahunya. Nafsu nak menghentikan. Nafsu nak manu-manu. Nafsu nak kembali ke arah timnya. Nafsu nak manu-manu. Nafsu nak kembali ke arah timnya. Yang sekarang. Nafsu nak kembali ke arah timnya. Nafsu nak kembali ke arah timnya. Juga HDP juga masih aman. HDP juga masih mendapatkan circle di game kali ini. Jadi ya. Tim-tim yang turun di HDP yang otomatis gak perlu terlalu banyak berbeda. Lihat dari Zola. Dari Zola. Nafsu nak kembali ke arah timnya. Yang hasil mendapatkan satu lemparan molotot di sana. Dan bahkan kali ini 4 poin ke yang sudah berhasil dia amankan. Masih bakal dijaga kembali oleh Rivo yang tadi. Padahal Ravor berada di daerah belakang. Waktunya ini. Yang SS-nya yang bagus main oboy. Dua tim yang sekarang lagi fight di daerah San Martin. Antara tim nomor 22 dan juga dari tim nomor 14. Bahkan River Rap yang bakalan coba untuk menjaga last main sanding. Yang mencoba untuk nge-revive satu flyer mereka kembali. Agar bisa paling gak hidup satu flyer. Dan bisa memberikan beberapa tembakan kembali ke latihan nomor 14. Tapi sayangnya tim nomor 14 melihat pergerakan mereka. Dan sudah di belakang. Tidak kali ini oleh tim nomor 14. What nice oleh permainan dari tim-tim yang bermain kali ini. Oke dan sementara kita lihat dari tim nomor 14. Saya lakukan rating terlebih dahulu. Dengan 6 poin kill yang sudah berhasil diamankan tadi. Memang ada orang-orang rapi juga. Rapsi menurut gue menjadi eksekuternya cukup baik ya dari tim nomor 14. Mereka tahu. Dia tahu tadi walaupun dengan hanya satu player. Tapi dia coba untuk nge-delay agar dua player yang dia berhasil amankan tadi. Itu tidak berhasil di-referred dan benar sekali dua player tersebut juga berhasil tidak berhasil untuk di-referred. Dan berhasil menggunakan di-referred oleh Harip ya. Luar biasa ada re-referred pastinya pergerakan yang sangat objektifnya. Coba untuk pemerintahnya. Tanya dari tim nomor 2. Mulai menggunakan vehicle bucinnya. Nah disitu ini miramar kali ini gue lihat cukup ini sih cukup 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 apa namanya lah. Biasanya pastur atau kualifikasi ini kayaknya benar-benar coba untuk secure benar-benar ingin latihan. Gak sama di miramar sebelumnya yang di circle yang kedua itu bahkan si 1-1 atau ke-11 tadi. Kasih jiggle dulu kasih jiggle dulu. Tapi kali ini beda berbeda. Apakah masih ada 46 player di circle yang kedua di 14 tim yang masih bertahan. Oke, JB7. Udah mulai jalan-jalan selanjutnya. Tunggu kembali juga. Masih bersabar kali ini dari JB7. Lihatlah yang nge-trufnya pria itu putar-putar kayak itu rumah. Tau kenapa ya sih yang nge-block apa ya? Oke, itu dari turbo. Waduh, ini... Oh, gua kira open tool tadi ya. Ada upaya balas, tak makan belas, counter attack. Yang dilakukan oleh tim nomor 20. Kali ini tapping-an tadi yang dilakukan ke arah turbo. Tapi turbo hanya mendapatkan beberapa damage dan tidak mendapatkan knockdown kembali. Yang sih bakalan dijaga. Dan sementara pentil juga sudah mencoba untuk digunakan terlebih dahulu. Tapi sebelah Ciyu juga masih bakalan stay. Karena tim nomor 20 yang berada di daerah bawah mereka. Lihat, UZ. Namanya cukup low SV bar yang dia miliki. M4 juga sudah digunakan. Sementara pentil juga sudah melakukan coba untuk diamankan oleh tim mereka. Simon. Hanya dengan 3 player dari tim NSS. Sepertinya kali ini bakalan bermain dengan cukup pasif ya. Di game yang terakhir ya teman-temannya. Terus ini gua juga mau istirahat dulu. Terus juga mau ini juga mau dibuat persiapan buat besok bikin video. Oke teman-teman semuanya yang belum vote, yang belum dukung saya di CasterHan. PUBG Mobile. Pastinya PMCC. Langsung saja klik deskripsi yang ada di bawah. Langsung vote saya. Langsung saja ada. Di link tersebut kalian cukup cling. Login menggunakan Gmail kalian. Kalau kalian punya banyak Gmail gunakan aja gak apa-apa bisa. Tampunya 1 Gmail 1x vote. Kemudian kalau ada Facebook juga bisa juga. Gmail yang sama. Tapi kalau menggunakan Facebook masih bisa. Jadi kalau misalkan email kalian nih ada 2. Ada email. Ya email kalian 1 ya kan. Terus kalian juga punya Facebook dengan email yang sama. Bisa jadi kalian bisa mendapatkan 3 suara. Ya pastinya itu bakal berguna banget untuk gua. Teman-teman terima kasih banget juga pastinya dukungan kalian. Semoga berguna kalian juga lancar. Dan sukses terus ke depannya. Oke kita lihat dari tim. Berapa nih? Dan tim nomor 15. Viacanya juga sudah mulai terpelanting. Boys. Juga semangat coba untuk merapat ke circle berikutnya. Ini baru circle yang ketiga. Sudah situ ya. Loggerannya lagi lagi. Jangan gitu. Sudah mulai cukup-cukup epic ya. Mereka juga sudah masuk ke logoan. Secure area circle dan mendapatkan area dengan cukup enak. Masih cerbang Rul. Hai Hai nolak sabun Hai cacar banget tanya tadi padahal Hai di bukitnya dulu salah lele Hai kadita ada pos yang kosong pos yang kosong Hai mayat ada mau belas mehe bukit roh hari-hari banyak tubuh Oke kita lihat dari OS dan juga hell sepertinya sudah mulai baik bahkan dari hell juga sudah mulai mendapatkan mengerjakan yang mengarah ke hell dan bahkan dari OS sendiri sedikit kesini posisinya karena di daerah kanan juga ada beberapa tim di daerah kiri juga ada satu tim yang berbeda dan sementara kita lihat dari tim INS coba tuh nyangga elenggel dia ke arah kanan dan area bawah juga ada tim hell ya bahkan dari hell sendiri tersisa ada player mereka terlihat dari area sisi bawah kali ini masih ada upaya tappingan dari Simon dan mendapatkan satu finishing point menggunakan carnya cukup baik tapi waduh banyak banget portingan vehicle yang dilakukan di daerah kanan masih bakal menjaga di sana di circle yang keempat di dengan 11 tim yang tersisa lebih pelangi-pelangi orang mati ya oke dan hell terlihat sudah bikin pindah aja pindah-pindahnya sakti masih bertahan juga dan aduh 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 dari rules boy sudah mulai coba bukitnya buah bagi kali ini mengarah ke area high ground kah sepertinya dari area-area dekat sana di kirinya waduh orang-orang Hai mana cekungannya jika ada yang telah lah oke dari rules boy sendiri sudah mulai masuk circle dan ya sepuluh tim yang tersisa di circle yang keempat cukup cukup membagongkan dan pastinya let circle juga bakal lebih seru ketimbang hanya dengan tersisa beberapa player ya Hai nah dan sentar kita lihat kali ini dari gv super easy ya juga sedang mencoba untuk bergerak tapi di darah belakang juga ada beberapa upaya tembakan yang dilancarkan oleh tim nomor 15 di sana yang memilih mengambil arah high ground yang pastinya ini high ground advantage yang sangat sangat baik sehingga view dia ke arah timnya daerah bawah yang nyanyi teranggap bakal bisa banget untuk mereka dapatkan poin kill demi poin kill ke arah tim nomor 13 yang berada ya tapi oh gorezi seperti bilang kali ini colek mendapatkan coba wm-nya gila dan benar sekali colekannya commit connect dan mendapatkan satu pelayar ke arah jv-nya gudang 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 terlebih dahulu masih berhati-hati boys juga masih bakal nyunggu tak gudang 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 semua tim yang berada di bawah satu buah vehicle yang coba untuk dijaga oleh pandi sampai kembali lancong langsung digunakan oleh IQ waduh high ground paling enak sih kalau misalnya kita punya high ground di miramar apalagi sekelas miramar yang notabene nya banyak logrand banyak high ground dan juga sangat terbuka banyak open field banyak kompon dan juga areanya bakal enak banget untuk tim yang berada di high ground untuk membuka angle dia ke arah tim-tim yang lain kembali lagi mendapatkan beberapa player dia juga sudah mencoba tuh berlari untuk masuk kali ini Max masih berada di belakang dan menunggu pergerangan dari tim nomor 11 karena dia tahu ada satu tim yang berada di depan mulai kali ini dan elamnya terlihat salah satu peluru lagi tadi dan benar sekali satu pelurunya konek ke arah kepala dan juga sudah dipulangkan ke arah logik kali ini otomatis 9 tim yang bertahan dan dari tim nomor 25 Rose Boy masih stay di daerah jalan-jalan masih cukup berhati-hati harus berhati-hati seperti bilang ada sebelah kiri ada heger kiri kalau bisa mendapatkan air harus boleh tanahnya break sedikit demi sedikit jangan 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 ngepikirinya sumpah jangan ngepikirinya jendak, matinya wak, ngepikirinya wak ini seprenya omak, kempes bernyewa tapi omong hype nya baik wak itu juga wak, itu yang di.. gimana tuh? yang di cepungan arah arah mau kanan run open banner dan satu pembuah layar dan masih bakalan dijaga yang cukup baik juga kakau 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 lagi lagi colek sendiri ke kiri merimati ke depan depan jauh coba mau lihat orangnya dimana sudah akan coba tergerak untuk masuk satu layar kembali bakal coba terlebih dahulu dihari kali ini colek V55 yang sudah mulai coba untuk dilakukan kembali van bakalan dijaga dan Simon disana sudah mulai terlihat van masih berhati-hati dengan cukup baik kali ini sementara boys juga bertahan di darah high ground tersebut tapi rules boy yang berada diraih bawah harusnya bakalan bisa untuk dilihat dengan IQ boys langsung nabrak kiri saya ke zona bisa enggak bisa enggak bisa enggak badosai kotayu bodoh kekiri jika di bawah botak botak ntar kita lihat dari cokipi dan beberapa beliau dari fog memilih mengambil area bawah ada kembali tapi belum ada pengisi yang kembali dilakukan harusnya masih bakalan bisa di companies ZM juga sudah untuk masuk di ini dengan tiga poin yang dia punyai kan bisa lewat kiri dosa ilet-ilet Boy ngapain koma jika kanan ya ya ketengkaran juga sudah mulai terdengar dari pertama sebelumnya tapi baru gua buka kembali dipulangkan buka yang dari atas bodoh nanti aku penuh pepek hai Hai tongsis banget dia Pak maka kita lagi dari rumah rupa-raka waktu kita waduh-waduh dari phone kayak kenok dari pun wakah Gerak dapatkan sedikit gua kurangi bukan jalanmu dari polo karena ngomong dari pelukah gerak senderah Rachel juga masyarakat bertahan dengan hati-hati kali ini tapi Simon kembali mendapatkan satu pelayar juga tidak datang di darpada aantal komit memperken beberapa pertarungan ke depan kali ini Satu player kembali Berhasil diamankan What a nice play Kali yang permainan dari Simon Mencoba tunggu clearing Dari area high ground Karena ini high ground Yang sangat-sangat berarti Untuk tim mereka Tapi Sebelah kiri kembali Berhasil diamankan Dua player juga oleh Turbo dan juga Yeezy Yeezy Yang berada di bawah Kembali Teru-duh semua dilakukan Dan sudah rata Turbo Mendapatkan kembali Beberapa player disana Dan benar sekali Daerah bawah Masih bakalan coba Untuk di clear kali ini Tapi IQ Boy Bersiap bertahan juga Dan sementara F.O.G juga sudah mulai Di pelanggan karena lobby juga disana Tapi daerah sisi atas Kembali Simon Seperti gue bilang tadi High ground Bakal sangat-sangat berbahaya Untuk tim-tim Yang berada di daerah low ground Kali ini So let's go Dari tim nomor 13 Masih bertahan juga Cukup rapi Pergerakan dari tim Berapanya Dari tim nomor 13 Karena dia tahu Mereka masih lengkap Dengan 4 player Kemungkinan mereka Untuk menangkan Game kali ini Itu sangat-sangat Banyak Sementara kali masih bakal Berhati-hati Kalau dia Kedetek Oleh tim yang berbeda Ambil-ambil Sementara Simon Masih bakalan dijaga Spray Kembali ke area kanan Sudah mulai terlihat Adalah para satu buah net Ke arah IQ Boy Connect atau ketidak Kali ini harusnya Bakalan bisa untuk Connect lemparannya disana Tapi Masih cukup jauh Dan tidak ada Bahkan Sebelumnya Masuk ke arah boys Lemparan Lottop juga Sebenarnya coba Dicoba Spray Kembali terlihat Oleh Simon Kalian Tapi sayangnya Boys Tidak mendapatkan Knovedon berikutnya Ke arah Player tersebut Semua Kiwi sudah mencoba Di pop up Agar dia bisa coba Untuk keluar gerak Masuk ke arah circle Berikutnya Karena memang Circle kali ini Bakalan turun ke area Bawa kembali Sehingga boys Mengharuskan Untuk mengamankan Area tersebut Aprihat Simon Kalau misalkan Dia coba Untuk nengok Sedikit aja Dia bisa dapat Tapi turbo Sedikit Mencoba Untuk menahan Circle kali ini Dan bahkan Masih ada Tembakan juga Dari Amboy Kali ini Dan sudah Melih terdengar Statnya Lalu Sement juga Sudah melihat Terlihat Tapi Simon Justru Berhasil Diamankan Dan otomatis Boys Menjadi last Main standing Bakalan fight Dengan 3 2 player Ternyata Dari tim Nomor 13 Kali ini Ini momentum Untuk boys Kalau dia Ingin maju Ini kesempatan Dia untuk Maju Karena memang Dari tim Nomor 13 Masih mencoba Untuk melakukan Fire reviving Kali ini Tapi boys Justru Menahan Stat Justru Tidak mau Membuka Angle Dia Ke arah Tim Tersebut Sudah mencoba Untuk Maju UMP Hati-hati 12 Poin Kill Sudah berhasil Diamankan Tapi kita lihat Sula kiri Juga masih bakalan Dijaga Dan masih bakalan Bener-bener Mencoba Untuk menunggu Pergerakan Dari Satu player Dia yang Coba Untuk Revive Sudah mulai Terlihat Sebenarnya Menggunakan Satu BMP Mendapatkan Satu player Kembali Tapi Di area Belakang Dari Dari boys Dapatkan Dua player Kali ini Dan Lihat Satu player Kali ini Dan juga Russell Tidak Menjadi Tidak Berhasil Diamankan Kembali Oleh Tim Dua IQ boys Kali ini Luar biasa Tapi IQ boys Hampir saja Nge-clutch Tadi Dan Itu Sudah Sangat-sangat Baik Dari boys Dia Tau Kapan Timing Dia Untuk Keluar Dan Bener Sekali Dia berhasil Mendapatkan Dua Knockdown Tapi Sayangnya Masih ada Russell Tadi Yang Backup Cepat Posisi Kedua Menentar Posisi Ketiga Dari INS Posisi Pertama Dari JP Congratulation Dengan 7 point Elimination Teman-teman Ada MRZM Dengan 6 point Dan Beberapa Tim yang bermain Di game Kita Yang terakhir Kali ini Oke Udah cukup Teman-teman Ya Abis ini Udah Terima kasih Udah Join Dan Teman-teman Semuanya Yang Belum Vote Belum Vote Saya Di Caster Han PNCC Caster Han Casterhan 5cc 2021 Yuk Langsung Vote Jangan Malu-Malu Oke Ini Berarti Yang Nah Tuh Disini Gue Masih Berapa Gue Riset Dulu Semoga Nambah Masih 506 Nih Masih Kalah Sama Mbak Netany Jadi Butuh Banget Dukungan Kalian So Yang Masih Bisa Vote Hari Ini Langsung Bantuan Kalian Langsung Dukungan Kalian Untuk Saya Pastinya Semoga Bisa Lolos Ke Mendapatkan Gelar Champions Di Casterhan Kali ini Terima kasih Kita Bakalan Jumpa Lagi Di Fun Match Berikutnya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nogin Nogin Asia Nogin Asia Kita Kita Terima kasih 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 Terima kasih